Pemirsa PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono bersama dengan jajaran menemui Presiden Jokowi Dodo di Istana Kepresidenan Jakarta untuk melaporkan pencapresan Ganjar Pranowo. Dukungan terhadap pencapresan Ganjar Pranowo ini merupakan hasil rapimnas P3 di Yogyakarta tanggal 24-26 April lalu. Pelaksanaan tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono beserta jajarannya menemui Presiden Jokowi Dodo kamis sore. Rumungan berjumlah 13 orang terdiri dari seluruh majelis, mahkamah partai dan juga para wakil ketua umum, perwakilan pengurus harian hingga ketua fraksi dan sekretaris fraksi. Menurut Mardiono selain untung bersilaturahmi dan halal bihalal, pihaknya menyerahkan hasil rapat pimpinan nasional P3 yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden pada pemilu 2024. Sebelumnya P3 juga telah menyerahkan hasil rapimnas Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hari ini ada terakhir untuk menjalankan proses final dari ketetapan itu, yaitu menyampaikan keputusan rapimnas itu kepada Bapak Presiden. Ini etika politik bahwa P3 ini sebagai partai koalisi dengan pemerintah. Di mana ya tentu kami harus menyampaikan arah politik Partai Besar Pantangan itu kepada bagian dari leader atau pimpinan koalisi itu tentu yaitu Bapak Presiden. Terima kasih telah menonton!